Rema hari ini, Yesaya 40 ayat 31 Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mandi berendam air hangat adalah suatu terapi citu untuk menghilangkan kelelahan. Selain membuat tubuh menjadi lebih bersih dan segar, berendam air hangat bisa membantu mengangkat kotoran-kotoran serta kelebihan-kelebihan minyak yang menempel di kulit. Tubuh akan terasa lebih bersih dan segar, otot-otot yang menegang pun menjadi kendur. Alhasil, pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman. Pikiran yang semula penat, stres, dan depresi menjadi lebih bahagia. Seperti itulah yang dialami oleh Juna. Kebetulan kantornya tidak jauh dari pondo daud. Tiap hari ia berangkat pagi-pagi sekali dan pergi ke pondo daud sebelum bekerja. Di sana Juna berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tak selalu Juna datang membawa permintaan atau pergumulan. Lebih sering ia hanya duduk diam, berendam dalam hadirat Tuhan, dan menikmati atmosfer surgawi. Awalnya Juna agak risih, ia merasa jadi orang yang cengeng dan mudah sekali meneteskan air mata ketika di pondo daud. Namun seiring waktu Juna menyadari bahwa hatinya sedang dibentuk oleh Tuhan. Hatinya yang dulu sangat keras, sedang dilembutkan, tak heran ia jadi mudah sekali tersentuh. Juna seakan menemukan sumber kekuatan dan kesegaran baru setiap hari. Perendam dalam hadirat Tuhan itu seperti menyedot segala kebaikan Tuhan, mengecap dan menyerap pribadinya yang sangat manis. Saat kita datang dan menyembah Tuhan di pondok daud, satu persatu sifat, sikap, karakter, dan semua hati yang tidak baik dirontokkan. Kita akan mengalami revolusi hati. Semua hati yang kecil, hati yang suka bersungut-sungut, hati yang penuh amarah dan kebencian, hati yang pahit, semua akan dikikis habis. Hati yang tadinya suam-suam, masih setengah-setengah untuk Tuhan, diubahkan jadi hati yang mengasihi Tuhan. Iya, sumber musisat pondok daud adalah hadirat Tuhan yang begitu kuat rasa. Menjamah, memulihkan, menguatkan, dan mengubah hati kita serbemikian rupa, hingga kita bisa memiliki kualitas hati yang menyenangkan Tuhan. Ketika hati Anda merasa begitu lesu, apa yang biasanya Anda lakukan? Apa yang Anda rasakan saat berendam dalam hadirat Tuhan? Bagaimana Anda dapat berendam dalam hadirat Tuhan? Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Engkau membangun kembali pondok daud, tempat kami bisa memuji dan menyembah Engkau, tempat kami bisa merasakan hadirat-Mu. Sungguh, kami beroleh kekuatan dan pengharapan baru. Tuhan, bentuklah hati kami, beri kami hati yang baru, hati yang berkenan dan menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berendam dalam hadirat Tuhan di pondok daud, dapat memulihkan, menguatkan, dan mengubahkan hati yang suam. Terima kasih. Terima kasih.